Jokowi Dodo Jokowi sampai gagal fokus ketika ada peserta yang menyebut tampang Boyolali. Pertemuan itu berada di gedung merapi PRPP Semarang. Setelah memberi sarasehan soal dana desa, ia bertanya kepada kepala desa dan pendamping desa yang hadir soal kesulitan mengelola dana desa. Ternyata pertanyaannya tidak bersambut, tidak ada yang menjawab. Jokowi kemudian meminta dua orang perwakilan dari Boyolali untuk maju dan ditunjuk secara acak. Majulah Sugeng, KD Spotronayan dan Wulandari seorang pendamping desa di Boyolali. Wulandari sempat berkelakar sebekum Jokowi bertanya karena ia ingin bersuah foto bersama Presiden. Wulandari menyebut dirinya tampang Boyolali dan membuat gerogi Jokowi. Terima kasih. Terima kasih.